Ya sementara itu calon gubernur Jawa Barat Dede Yusuf menanggapi hasil penghitungan cepat menyatakan dirinya menerima kekalahan dalam pilkada Jawa Barat. Calon gubernur Jawa Barat Dede Yusuf menyampaikan tanggapan atas hasil penghitungan cepat di posko pemenangan Dede Yusuf bersama calon wakil gubernur Lex Laksmana. Menurut Dede berdasarkan penghitungan cepat suara dirinya tidak mencapai 30%. Dede yang kini masih menjabat sebagai wakil gubernur Jawa Barat menyatakan menerima kekalahan tersebut. Pasangan Dede dan Lex juga menyampaikan selamat pada siapapun yang nantinya jadi pemenang. Saya mohon maaf dan mudah-mudahan hasil daripada pilkada Jawa Barat ini akan memberikan kontribusi yang baik bagi rakyat Jawa Barat. Terima kasih.